Terima kasih GM Pragnananda Ramesh Babu tampil sebagai juara turnamen Rehavik Open 2022 Setelah menundukkan Grandmaster rekan senegaranya, Degukes pada babak terakhir tadi malam Pecatur muda India berusia 16 tahun ini menjadi satu-satunya peserta yang membungkukan 7,5 poin dari 9 babak Hasil dari 6 kali menang dan 3 kali remis tanpa pernah kalah sekalipun Teman-teman, Rehavik Open akan selalu dikenang oleh Pragu Sapanakrab Pragnananda sebagai turnamen istimewa Mengapa? Karena pada tahun 2018 dia memenangi beasiswa catur Universitas Webster Nilainya seberstar 108.000 USD Kalau dirupiakan sekitar 1,5 miliar rupiah Sebagai pecatur terbaik di bawah usia 20 tahun Universitas Webster adalah salah satu sponsor Rehavik Open pada saat itu, tahun 2018 Dan beasiswa ini mencakup semua biaya pengeluaran untuk kuliah Apartemen, makan, buku-buku, dan lain-lain yang dibagi menjadi sebesar 27.000 USD Atau sekitar 378 juta rupiah per tahun selama 4 tahun Nah tapi, belum tahu nih Pada umur berapa Pragnananda akan menggunakan beasiswa itu Dan kayaknya Pragnananda lagi seneng-senengnya main catur ya teman-teman Dan dia lagi hebat-hebatnya nih Lagi proses menuju ke tingkat terbaiknya Teman-teman, kita akan bahas partainya Partai di bawah terakhir Pragnananda berhadapan dengan Gukes Gukes sendiri elo ratingnya lebih tinggi dari Pragnananda 2637 Pragnananda 2624 Gukes menjadi unggulan kedua di turnamen Rehavik Open 2022 Langsung saja kita bahas Gukes pegang putih, Pragnananda pegang buah hitam D4 Pragu menjawab dengan kuda F6 Sempat dan Queen Indian dipilih oleh Pragnananda Putih kuda C3, gajah B4, Nimzo Indian Kemudian putih E3 Pragnananda rokade pendek Gukes gajah D3 dan D5 Kemudian pion C makan D5 Pion E makan D5 Dan A3 Nah kalau kemarin kita lihat Pragnananda di babak 8 Mengalahkan Gremaster dari Francis Cornete Dengan memainkan buah putih seperti ini Ini kebalikannya nih Pragnananda yang menjadi pemegang buah hitam Gajah D6 dipilih oleh Pragnananda Dia tidak mau langsung menukar dengan kuda di petak C3 Karena jelas sekali dengan permainan terbuka seperti ini Setup yang paling bagus adalah mempertahankan gajah gelapnya Gukes menteri C2 Pragnananda B6 Putih B4 mencegah C5 Dan coba mengeluarkan gajah ke petak B2 Hitam dobrak C5 Ya Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Pragnananda ingin menjadi juara Kemudian pion B makan C5 Pion B makan C5 Putih pion D makan C5 Gajah makan C5 Putih kuda F3 Hitam melangkakan benteng L8 Putih yang mengetahui tujuan dari hitam adalah D4 Memilih roh kade pendek Kemudian gajah G4 dimainkan oleh hitam Ancam kuda F3 Putih benteng D1 Ya mendiamkan ancaman dari gajah ke petak G4 Pragnananda pukul kuda F3 Pion G F3 Pragnananda gajah D6 Menarik mundur gajahnya untuk mengincar serangan ke petak H2 Kukes menjalankan gajah B2 Pragnananda gajah E5 Kukes gajah B5 Ancam benteng dan mengincar pion D5 Yang menjadi pion terisolasi atau pion gantung Pragnananda kuda B D7 Ya Gukes mengambil pion D5 Gajah makan B2 Menteri B2 Benteng E5 dimainkan oleh Pragnananda Kemudian melanjutkan ini Gukes menjalankan gajah makan D7 Sebentar Pasti banyak pertanyaan Sobat yang menonton video ini Mengapa putih tidak memilih kuda makan kuda F6 bang? Padahal sudah tahu bahwa kuda di petak D7 akan jatuh Dan jika kuda yang memakan Maka benteng akan jatuh Nah maka jawaban terbaik bagi hitam apa guys? Ya jawaban terbaik bagi Pragnananda adalah Menteri makan kuda di petak F6 Wow kudanya diberikan gratis? Tidak teman-teman Ketika gajah makan D7 Maka ada jalan benteng ke petak G5 Skak Dan ada ancaman menteri ke petak B2 So menteri di petak D2 B2 akan jatuh teman-teman So kuda tadi itu adalah kuda racun guys Bukan keong racun ya That's why Dalam posisi ini David Gukes Sorry Gukes Lebih memilih Gajah makan kuda D7 Nah kemudian menjawab ini Pragnananda menjalankan Benteng D5 Ya jelas Dia tidak memakan dengan kuda Karena benteng E5 akan jatuh Nah tapi Putih diunggulkan ya Dalam posisi ini Mengapa? Karena sudah mendapatkan keunggulan 1 pion Gukes benteng makan benteng Pragnananda kuda makan benteng Tarik gajah H3 Pragnananda kuda B6 Putih menteri E5 Centralization Menempatkan buah di petak Yang menguasai Pragnananda menteri D2 Masuk F4 dijalankan putih Pragnananda menteri E2 Putih benteng C1 Pragnananda menteri D3 Putih menteri C3 Mengadukan menteri Ditolak jelas Oh ya Tidak ditolak Tetapi memilih benteng D8 Nah kemudian Yang menolak malah Gukes ya Dia memilih menteri C7 Untuk mengambil pion A7 Nah melanjutkan ini Pragnananda lebih memilih Membuka luf Mendiamkan Atau memberikan pion di petak A7 Gukes ambil pion di A7 Dan kuda D5 Dimainkan oleh Pragnananda Jelas evolutionnya Tinggi sekali untuk Keunggulan bagi putih Gajah F1 Pragnananda menteri G6 Tapi Pragnananda Belum mau menyerah ya teman-teman Karena masih ada kemungkinan Disini Kemenangan yang akan diarai Nah kita akan lihat Bagaimana Pragnananda mengubah Posisi yang jelas sudah Tidak menguntungkan Menjadi sebuah kemenangan Menteri G6 skak Gajah G2 Kemudian kuda C3 Diberikan gratis Tapi ada ancaman Benteng D1 Apabila dimakan Maka checkmate Benteng D1 Tidak bisa menutup Karena gajahnya Dalam posisi pinning Kuda C3 Kuda C3 dengan tujuan Kuda E2 skak Benteng Putih menjawab Benteng F1 Pragnananda Menteri D3 Putih A4 Ya Gukes menganggap remeh Serangan dari Pragnananda Ramis Babu Dan lebih memilih Untuk menjalankan Perompomosinya Nah melihat ini Pragnananda Melanjutkan idenya Dengan benteng D6 Apakah ide dari Pragnananda Ya bukan Benteng A6 ya Tapi setelah Putih menjalankan A5 Kembali lagi Sekali lagi Bahwa Gukes Mendiamkan Rencana hebat Dari Pragnananda Nah disinilah Bahaya mulai terlihat Ketika Pragnananda Mulai memindahkan Benteng ke petak G6 Mengincar raja Di petak G1 Mempining Dan Gukes Menjalankan Raja geser H1 Pragnananda Raja H7 Menghindari skak Gukes mundur Menteri D4 Adu menteri Menolak Dengan menteri F5 Memberikan kuda Di petak C3 Gukes Menteri E5 Sebentar Mengapa Gukes Tidak mengambil Kuda di petak C3 Apakah jawaban putih Sorry Apakah jawaban hitam Maka hitam Akan men-setup Posisi draw Dengan benteng Makan G2 Jika didiamkan Ada ancaman Menteri H3 Tapi Kalau dia makan Raja G2 Maka akan melanjutkan Dengan Skak abadi Seperti ini Ya Lalu Apa jawaban yang tepat Untuk seorang Gukes Teman-teman Pada posisi Benteng makan G2 Ya Sebenarnya Ada jawaban Menteri ke petak E5 Kalau Hitam menteri H3 Maka akan Menjawab dengan Menteri M4 Skak dan Mendapatkan Benteng Maka bentengnya Harus mundur Dan kemudian Jelas ini enak Untuk putih Ya teman-teman Tidak ada Keunggulan Apapun yang bisa Didapatkan oleh Hitam Tinggal geser Benteng G1 Maka tidak ada Ancaman apapun Nah ini yang terlewat Oleh Gukes Sehingga Dia lebih memilih Menteri ke petak E5 ya Dibandingkan Makan kuda Di petak C3 Menteri E5 Menteri G4 Ancam gajah Dan Benteng G1 Gukes melakukan Blunder Dengan memilih Benteng G1 Dan Sobat RLCS Bisa ketebak Langkah kemenangan Dari Pragnananda Ramis Babu Yang dilewatkan oleh David Seorang Gukes Ini karena depannya D ya Jadi sebutnya David Gukes Nah teman-teman Apakah langkah terbaik Untuk Pragu Dalam posisi Terakhir ini Yang mengunci Kemenangannya Dan menjadi Juara Rehavik Open Pause videonya Dan cari Langkah favorit Ya Tepat sekali Ada langkah Ajaib Yaitu Kuda ke petak D1 Dengan ancaman Checkmate Kuda F2 Menyerah Lagu Gukes Di sini Apabila bentengnya Makan kuda Maka mati Di petak G2 Lalu bagaimana Jika Putih Lebih memilih Dorong H3 Teman-teman Ya apabila Dorong H3 Maka akan Melanjutkan Dengan Kuda F2 Raja H2 Dan Checkmate Menteri G3 Inilah yang Terlewat oleh Gukes Dan Berkat kemenangan Ini Pragnananda Juara Rehavik Open Dan bagaimana Dengan Elo ratingnya Setelah hasilnya Selesai Pragnananda Mengantongi Tambahan 13,2 Elo rating So kalau di total Elo ratingnya Adalah 2638 Teman-teman Ya 16 tahun Menjuarai Turnamen Yang diisi oleh Grandmaster Grandmaster Top Teman-teman Dia mengalahkan Grandmaster Termuda Di dunia Bimanyumisra Dan Banyak Grandmaster Lainnya Bagaimana menurut Teman-teman Partai ini Nah kita Nantikan Kabar terbaru Dari Pragnananda Setelah Turnamen ini Yang pasti Ini semakin Menunjukkan Bahwa Pragnananda Bukan hanya Pemuda 16 tahun Biasa Bukan pemain Catur Biasa Bergelar Grandmaster Tapi dia punya Punya kapabilitas Untuk jadi seorang Juara dunia Di masa depan Teman-teman Dukung terus Percaturan Indonesia Dukung terus RL Chess Catur Yes Indonesia Caya Semoga Banyak Pecatur Indonesia Dan banyak Pecatur Muda Indonesia Yang bisa Mencapai prestasi Seperti Pragnananda Ya teman-teman Yuk kita doain Banyak Pecatur Indonesia Yang bisa Mengguncang Prestasi dunia Support terus Percaturan Indonesia Pragnananda Nih Bos